Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik sekalian yang saya banggakan pada kesempatan ini Saya ingin menjelaskan tentang materi kita yang sudah kita lalui sebelumnya Tentang model-model prediksi dari pengkajian stok Baik, untuk lebih jelasnya maka saya ingin mengaparkan beberapa bagian yang telah saya coba rangkum di dalam materi ini Tentang dinamika pengkajian stok ini Kemarin kita sudah melihat bagaimana kita untuk melihat atau memprediksi dari pengkajian stok ini Ada kemarin yang saya sudah sampaikan bahwa ada model-model yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana kita memprediksi pengkajian stok ini Di antaranya adalah model yang pernah saya sampaikan adalah model holistik maupun model analitik Kemarin dari model holistik maupun model analitik Secara sepintas saya harus sampaikan bahwa dari model holistik itu ada dua model yang kemarin adalah model sweep area dan model produk surplus Untuk model sweep area, luas apuan Data yang kita butuhkan itu adalah data hasil tangkapan Baik hasil tangkapan per waktu Yang kemudian kita coba lihat berapa dari luas yang diambil oleh alat yang kita gunakan Enggaplah empatnya seperti troll atau apapun nama jenis alatnya Kita tangkap dalam satuan luas Kemudian kita hitung berapa kali kita melakukan ulangan pengambilan Dan akhirnya kita akan mendapatkan suatu bentuk model yang datanya itu akan terdistribusi secara normal Kalau kita melakukan ulangan beberapa kali pengambilan maka data itu akan terlihat terdistribusi normal Nah pada saat seperti ini Jadi kepadatan alat fungsi dari distribusi normal itu Maka kita akan tahu di mana titik pengambilan maksimumnya kita Jumlah tangkapan per jam Nah kita berharap jumlah tangkapan per jam yang akan kita dapat Yang adalah titik maksimumnya Yang ini berada pada titik kuncak sini ya Nah inilah yang menjadi patukan kita untuk mengambil organisme yang ada di alam Seperti itu ya Jadi kita akan lihat jam tarikannya berapa Nah ini hubungannya dengan jam tarikan Bisa juga dengan kita menggunakan umpamanya luas wilayah Ya bisa seperti itu Tergantung apa yang kita mau Jadikan sebagai pendekatan disitu Nah seperti ini Jadi jumlah hasil tangkapan per jamnya ini ya Nah disini Berapa kira-kira hasil tangkapan yang Dibolehkan di dalam pengambilannya Nah kita akan lihat titik tertinggi dari puncak ini Dari distribusi normal Nah itulah yang kita ambil sebagai Bagian MSY dari Sumber daya Nah itu untuk model sweep area Lanjut untuk yang model produksi surplus Yang Skyver Fox Bentuk yang akan kita lihat dari model Skyver Fox itu Setelah kita lihat dia punya distribusi Dia akan membentuk Bentuk yang sifatnya linear Jadi itu bentuk yang tetap Nah kalau kita petakan di dalam sumbu X dan E Maka Skyver dan Fox akan berbeda Skyver Fox akan mendekati garis horizontal Dan berada pada titik keseimbangan di Min A per B Sedangkan Fox dia akan Relatif landai pada setelah mendekati effortnya Ya seperti itu Jadi ini kalau umpamanya effort Kita coba petakan dengan yield Dia punya hasil tangkapan per upaya Pada sumbu X maupun Y nya Nah ketika kita sudah mendapatkan nilai A dan B ini ya Nah nilai A dan B itu akan menjadi Bagian yang penting di dalam kita menghitung MSY dari sumber daya Nah ini untuk bentuk dari Skyver dan Fox ya Nah dari model Skyver dan Fox ini Akan kelihatan dua Dari data yang sama kita gunakan ya Akan mempunyai nilai dari MSY yang berbeda MSY yang berbeda Nah dari hitungan Skyver maupun Fox ini Ini rata-rata dengan menggunakan Itu yang kemarin saya katakan pentingnya Kita itu mempelajari tentang Statistik dasar ya Seperti regresi linear Karena pada akhirnya memang Data-data dari tahun Kemudian hasil tangkapan ini tahun Kemudian hasil tangkapan Itu nanti dirubah ke dalam bentuk Persamaan linear ya Nah persamaan linear ini untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan koefisien Koefisien apa itu? Nilai A dan B nya Nah nilai A dan B yang itulah yang kita gunakan Untuk melihat Titik maksimum dari Penangkapan inilah yang saya maksud nilai A dan B nya tadi ya Perpotongannya Nah Dari situ Masing-masing mempunyai bentuk yang berbeda Di dalam menghitung MSY MSY untuk Skyver itu Ya 0,25 Kali A kuadrat per B A nya kita dapatkan dari Regresi linear Dan B nya juga Kita dapatkan dari Regresi linear Kalau Fox Demikian juga Min 1 per D Dikali eksponensial C per 1 Nah Ini untuk Jangan dibingungkan Untuk C itu Untuk A sebenarnya Sedangkan D itu adalah B nya Benar ya Jadi B Untuk D nya disini Jadi sama tadi Min 1 per B Kali eksponensial A kurang 1 Itu untuk Fox Nah Itu untuk Kita mencari MSY Dari hasil tangkapan Nah Berbeda juga dengan Kita mencari MSY Nah Jadi untuk Model Produksi surplus Ini ada 2 Prediksi yang bisa Kita dapatkan Prediksi dari Hasil tangkapannya Dan Prediksi dari Upayanya Berapa Prediksi upaya Yang maksimum Upaya yang maksimum Dari Perikanan tadi Ya Atau Hasil tangkapan Maksimumnya Nah Kalau yang hasil Tangkapan maksimumnya Itulah yang Kita katakan MSY Sedangkan Upaya Nah itu Berhubungan Dengan apa Berhubungan Dengan alat tangkap Berhubungan Dengan jantarikan Trit Kemudian jumlah Nelain Itu terserah Mana yang kita Menjadikan upaya Di situ ya Nah kalau Upayanya kita Menggunakan Di sini adalah Jumlah kapal Seperti yang ini Ini adalah jumlah kapal Yang kita pakai ini ya Nah maaf Jumlah kapal Maka Dari data ini Yang dibanding Hasil tangkapan Dengan jumlah kapal Maka jumlah kapal Berapa jumlah kapal Yang disyaratkan Untuk Yang bisa Beroperasi Karena kalau Jangan sampai pada saat Dia beroperasi Jumlah kapalnya banyak Maka dia akan Mengalami Overexploitasi Nah itu yang kita Khawatirkan Nah di sini Dari data-data Ketika dipetakan Seperti ini Di titik 75 ini Adalah titik puncak Dari Hasil tangkapannya Jadi di sini Sudah dalam ton 75 ton Maksudnya ini Nah di situ Nanti akan kelihatan Setelah dipetakan Nah baik Pergeserannya Fox Maupun Pergeseran dari Skyver Dan titik Keseimbangannya itu Ada di sini Nah setelah dihitung Ternyata Untuk MSY-nya Untuk Skyver itu Di 65,8 Nah itulah 65,8 Tadi 65,8 ton Yang boleh diambil Nah Sedangkan yang Untuk MSY Dari Fox Itu sebesar 60,9 Jadi ada dua Data yang sama Sebenarnya Tapi hasilnya berbeda Jadi lebih sedikit lagi Dari Yang diprediksi oleh Skyver Nah kemudian Untuk upayanya Upayanya Di sini Yang bisa beroperasi Untuk bisa Betul-betul Perikanan tadi itu Berada pada posisi MSY 1235 kapal 1235 kapal Dia menggunakan kapal Nah untuk Model Skyver Sedangkan di sini 1274 Jadi 1274 Dia berada Pada titik Keseimbangan Tergantung mana Data Mana yang Kira-kira Yang mendekati Prediksi ini Tapi kedua-duanya Ya seperti itu Seperti yang saya katakan Kemarin bahwa Masing-masing Mempunyai dugaan Dugaan-dugaan Ya Tetapi Dugaan yang mana Yang kita gunakan Dugaan yang bisa Masuk akar Mendekati Kondisi Yang ada di alam Populasi di alam Atau kondisi Yang semestinya Ada di alam Nah seperti itu Nah inilah model Prediksi Jadi model Prediksi ini Intinya dia Proporsional Dari Upaya Dan hasil tanggapan Jadi dengan Naiknya upaya Apakah naiknya Tadi hasil Apakah kita naikkan Berapa jumlah kapalnya Sampai pada titik Tertentu Dia maksimum Nanti setelah itu Kita naikkan Justru Bukan lagi maksimum Dia sudah menurun Itulah yang dinamakan Yang proporsional Ya Pada titik tertentu Dia itu maksimum Nah Ini Dua model Yang dipakai Di dalam model Prediksi serblas Hitungannya itu Tidak susah Kan kalian sudah Paham betul Bagaimana kita Menggunakan Apa namanya Menggunakan statistik Sederhana Dengan menggunakan Regresi linear Sederhana ya Nah ini Masing-masing Hitungannya Tidak ada yang Susah disini Nah tinggal kita Bagi Kita learnkan Mana permintanya Skyfer memintai AI nya itu adalah Dengan AI per VI FI Sedangkan Fox dia learnnya AI per FI Ya sudah Ini sudah jadi AI Masing-masing Dan X nya dimana Ini X nya Ya Masing-masing X nya Nah sudah X nya adalah jumlah Kapal Sedangkan AI nya adalah Itu dari AI Masing-masing AI AI per FI Untuk Skyfer Ya AI dari mana Ini Per FI Ini 50 per 6 2 3 Kalau dia Dileankan tadi Dapat AI nya Setelah dicari Nilai A dan B Dapat nilai A dan B Dimasukkan disini tadi Selesai semua Maka kita akan dapatkan Bagaimana Prediksi-prediksi Dari hasil Tangkapan Ingat Untuk model Produksi surplus itu Dia bisa menghasilkan Dua Rekomendasi Rekomendasi apa itu Rekomendasi pada Hasil tangkapannya Jadi MSY nya Terhadap hasil tangkapan Dan MSY Terhadap upayanya Ya Demikian Kemudian Ada rumus-rumus lain ya Untuk model Produksi surplus ini Ada yang Rumusnya itu Gulan Ada yang Kadima Kemudian Munro dan Thompson Ada juga modelnya Deriso Dan Snow Nah semua itu Adalah model-model Prediksi yang dikembangkan Untuk melihat Model produksi surplus Tetapi dari Beberapa model Dua model ini Adalah model yang Paling Sering digunakan Untuk menghitung MSY Sungguh daya Nah pertanyaannya Bagaimana dengan Kondisi kita yang ada Di Indonesia Apakah kita melakukan ini Itu pertanyaan besar Apakah data-data MSY yang ada Selama ini adalah Data MSY yang dikeluarkan Dari Hasil hitungan Seperti ini Atau memang Hasil yang Yang tercatat Di atas meja saja Yang kemudian Kita menetapkan Yang dari tahun 80 Tidak pernah berubah MSY-nya Padahal kondisi Perikanan Semakin Bukan main Perubahannya Secara besar ya Terjadi perubahan Yang sangat besar Nah inilah yang Menjadi pertanyaan Lagi kita Apakah MSY Seperti itu Padahal MSY tadi Sangat ditentukan oleh Kondisional Ya Upaya yang kita gunakan Ini Salah Tergantung dari kita semua Ini pertanyaan yang Harus dijawab oleh Orang-orang MSP MSP harus paham Tentang ini Ini untuk Model Perditi Servus Nah kemudian Untuk model-model Analitik Sudah ada juga Ada modelnya Bufferton Ada modelnya Thompson Nah Untuk model Bufferton ini Dia melihat Apa namanya Basisnya pada umur Jadi umur ya Nah Dia mempertimbangkan Dari organisme itu Bahwasannya Organisme itu Dia punya umur Dari memeja Kemudian dia masuk Pada daerah rekrut Ya Ikan itu direkrut Ke daerah penangkapan Ingat Ikan itu tidak langsung Setelah memeja Masuk ke daerah penangkapan Ya Tapi dia punya Wilayah-wilayah tertentu Daerah Memijah Kemudian asuhan Kemudian dia rekrut Masuk ke daerah penangkapan Dia kemudian bisa tertangkap Dengan ukuran mata jaring Nah itu kondisinya Nah untuk itu Maka Sebenarnya bisa dipetakan Di dalam Sebuah grafik Ya Sebuah grafik Dari umur tadi Terhadap jumlahnya Jumlah hasil tangkapan Terhadap hasil tangkapan Terhadap Jumlah Populasi organisme tadi Dan itu mengikuti pola Ya Mengikuti pola tertentu Yang bentuknya itu Seperti mata pisang Makanya disini ada Model pilihan mata pisang Nah Pada umur TR Ya Umur TR sini Disitu Ikan itu rekrut ke daerah penangkapan Dia sudah masuk ke daerah penangkapan Masuk Tetap ukurannya masih sangat kecil Ya Nah pada umur TR ini Kemudian dari TR KTC Ya Jadi ini TR KTC sini Ya Nah ingat TR KTC Kor tadi tidak mengalami Mortalitas penangkapan Ya Bukan dia mati Karena penangkapan Disitu Ya Pada TR KTC itu Belum ada kematian Karena penangkapan Karena memang Ikan tadi itu masih Lolos Pada mata jaring Ya Pada alat tangkap apapun Nah Sehingga dia disitu Kematian mati alami Disinilah mata Kematian alami Di itu M nya ya M besar Nah nanti Pada saat dia sudah Umur TC tadi Pertama kali dia tertangkap Kor tadi itu mengalami Sudah Masuk Mengalami penangkapan penuh Nah dia bergerak Disini Ya Nah titik ini Jadi TC ke Umur Yang lebih tua Nah disini Nah disinilah Paseh hidup kor tadi ya Nah inilah yang dihitung Jadi Disini M nya F nya Z nya sudah Berkumpul ya Disini Nah tetapi Kematian yang paling tinggi disini Adalah kematian Karena penangkapan Untuk menghitung Z nya Kematian penangkapan Ditambah dengan Kematian alami disini Nah itulah yang dinamakan Dengan Siklus hidup dari Penangkapan Dari organisme Nah dengan begitu Maka bisa kita tahu Ya Disini Z sama dengan M nya Ya Nanti disini Z sama dengan F tambah M Ya Kematian Karena penangkapan Kematian alami Disini Z nya Karena memang betul-betul Hanya mati Karena Alami saja Nah seperti itu Ini proses yang kalian Harus pahami betul Sebelum kita berangkat Menuju pada Prediksi-prediksinya Nah Untuk Beverton-Hort ini Sebenarnya Rumus yang digunakan Sangat sederhana Ya Yield perekrut Sama dengan F Ya F kali eksponential Min M TC kurang TR Kali W Nah disini W Apa namanya Yang asimtop Amba Sper Z Kali Sper Z Dalam kurang Sper Z Kurang 3S Sper Z tambah K Tambah 3S2 Pang E kuadrat Dibagi Z tambah 2K Kurang S Pangkat 3 Dibagi Z Tambah 3K Nah disini Ingat baik-baik F disini Adalah F Yang bisa disimulasikan Jadi pada prinsipnya Dasar dari tangkapan relatif ini Sebenarnya Ya F nya itu Proposional terhadap Upaya Ya Hasil tangkapan yang ada ini Ini Itu Upaya Dia Dia Sebenarnya Proposional terhadap Upaya Ya Sehingga Sebenarnya Dan upaya ini Proposional terhadap Upaya dan TC Umur pada saat Dia tertangkap Pertama kali Dan TC ini Sangat Bergantung pada Selektivitas alat Sehingga Yield Recruit itu Fungsi dari F dan TC Sehingga bisa Diplotkan Dengan upayanya Dengan upayanya Nah Jadi Ini adalah Upaya yang bisa Kita plotkan ya Nah Inilah yang kita Akan simulasikan Dari Yield Recruit Dengan Dengan Upaya Nah Ingat Ini adalah Kematian alami Ini adalah Sepertama kali Dia tertangkap Ini TC nya TR nya adalah Pada saat dia masuk Tadi yang merupakan Kematian alami Jadi ini Kematian alami TC kurang TR Nah kali W nya W ini adalah Biomas Asyntot nya Berapa Nah Z Nah sekalian sudah Tahu Z ya Nah Z nya adalah Kematian total Ini adalah Dia punya Apa Dia punya Kofisien pertumbuhan Ya Nah Dan Seterusnya Nah Dari sini Maka kita sebenarnya Bisa melihat Nah Ini untuk Yield Recruit Kemudian ada Biomasa Recruit Biomasa Recruit pun Demikian Dia punya Rumus Tetapi sebenarnya Yield Recruit sama dengan F kali Biomasa Rata-rata Recruit Sehingga Dengan kita Mengetahui Yield Recruit Maka kita bisa cari Biomasa Recruit nya Dengan cara apa Nah F nya kita Ketahui Ya Upayanya Yang menjadi Hasil sumulasi Tadi Itu tinggal Berarti Biomasa Recruit sama dengan Yield Recruit Dibagi dengan F nya Bila saya Kita dapatkan Nah Untuk bisa kita mencari Nilai-nilai ini Sebenarnya Maka kita harus Petakan satu-satu Mana yang harus kita cari Lebih awal Nah ini kita harus cari Seperti ini Nanti Ada data-data Masukan ya Data-data Masukan itu Seperti apa Seperti K nya harus Sudah diketahui Dari mana Dari hasil Hitungan yang di awal Nanti Jadi karena kita sudah Punya data awal Seperti dari Data panjang Data Data panjang yang kita Ukur Akan kita dapatkan Nilai K Kita dapatkan Nilai N Kita akan tahu TC nya TR nya T0 nya W Asimtot nya Yang kita dapat Dari Dari itu ya Dari Hitungan kita punya Biomas Nah Setelah kita dapat Maka kita dari Rumus yang ada tadi Ini rumusnya Kita harus Petakan Satu-satu Nah bagaimana Kita memetakannya Kita harus Hitung satu-satu 3S per Z tambah K itu berapa 3S kawadrat Dibagi Z Tambah 2K itu Berapa nilainya S3 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 Dibagi Z Tambah 3K Itu berapa Dapatkan nilai Sama dengan ini Ini dihitung Satu kali Sehingga Dengan kita Menghitung Satu kali ini Ini juga Sekali Maka tinggal Kita Lihat YLP Recruit Terhadap F nya Nah Seperti ini Kita lihat Satu kali Eksponential Min K TC Kurang T0 Tadi Dapat 0,6 Nah 3S nya Berapa Dapat 0 M tambah K nya Berapa Exponential NM TC Apa semua Pada akhirnya dapat 147,8 Itu Ya Pada Kondisi Dimana Pada kondisi Dia itu Kalau kita Punya Asumsi Bahwa Yang kita Mau hitung Pada Nilai-nilai Tadi Nah Sehingga Kita bisa Masukkan Nah Kita berikan Ini ya Nilai-nilai Yang sudah ada Dari nilai-nilai Yang kita hitung Tadi ya Di awal Dari nilai Yang sudah Diketahui Di awal ini K nya M nya TC nya TR nya T0 W nya Nah Setelah kita Tinggal Masukkan Kalau umpamanya Dia 0,5 Ya Dia punya F Kan ini yang Disimulasikan F nya ya Maka Berapa Dia punya nilai Tinggal Dimasukkan 0,5 F nya X 147 X 8 Yang sudah kita cari Di awal Nah Dapat 5,8 Nah Setelah itu Apa yang kita lakukan Kita buatkan tabel Seperti F nya kalau 0,0 Berapa 0,5 Sampai dengan 6,0 Kita buatkan seperti itu Dalam tabel Nah kita masukkan YLP rekrutnya Tadi 0,5 Berapa dia punya nilai 5,79 Atau 5,8 Dimasukkanlah 5,8 Di sini 5,8 Bagaimana mencari BR Tadi sudah Kita dapat YLP rekrut Berarti YLP rekrut Dibagi dengan 0,5 Dapat 11,6 Nah demikian Ini tinggal Dibagi Untuk biomasa BR nya Dari Asil BV nya Tinggal dibagi Dapat 52 Ini mudah Jadi 5,79 Per 2 0,5 Itu dapat Itu ya Nah Setelah kita dapatkan Semua ini Maka kita cari Pergerakan Dari nilai F Dengan YLP rekrut Termasuk BR Dan ininya Persentasenya ini Nah itu kita akan dapatkan Di sini Dimana titik yang paling Maksimum dari nilai tadi Ya nilai tadi Dia berada titik maksimum Dimana Nah kalau kita lihat Kita Kita ikuti Sampai 1,1 Dia masih tetap naik Ya Nah masih tetap naik Kemudian sampai pada 2,1 Masih 7,92 Masih naik ya Ini trendnya masih naik Nanti pada saat Di titik 2,3 Itulah puncaknya 7,93 Sini 3,5 15 Pada saat digeser Pada Upaya 2,5 Itu sudah menurun Ditambah 3,0 Bukan lagi meningkat Tetapi justru ditambah Menurun Nah berarti MSY nya itu ada Di titik sini Untuk F yang 2,3 Untuk F 2,3 Begitu pula YLP rekrut Maaf untuk yang Biomasa perekrutnya Nah tetapi Dari data ini Akan kelihatan Sebenarnya Kelihatan sekali Nah bagaimana Untuk Pergerakan dari F Meningkatnya F Akan meningkatkan Secara proporsional Akan meningkatkan YLP rekrut Sampai pada titik Tertentu Tetapi Dengan meningkatnya F Itu justru Menurunkan Biomasa perekrutnya Nah Ini yang perlu Dilihat ya Biomasa perekrutnya Dia akan menurun Sampai pada titik Tertentu ya Jadi seperti itu Memang kalau Pemain kita Meningkat F Yang sesungguhnya Yang berada pada Posisi maksimum Nah kita harus cari Titik keseimbangan Tidak harus Dia punya Biomasa itu Dia maksimum Tetapi harus kita Tentukan betul-betul Titik dari YLP rekrutnya Nanti kemudian Biomasa rekrutnya Itu akan Mengikuti Walaupun dia punya Nilai Lebih kecil gitu Tetapi tidak sampai Anjlok Artinya apa Bahwa Titik begitulah Biomasa yang harus Kita ambil Sebenarnya Ya Untuk keamanannya Jadi Umumnya itu Adalah 15% Biasanya itu 15% Kalau di Hitung itu Untuk Biomasa rekrutnya ini Biomasa rekrutnya ini Dari BF-nya BV-nya Maka Akan ada 15% Yang bisa 2,3 ini Dibagi dengan 2,2,4 Sekitar itu 15% Ya 15% Untuk Titik MSY-nya Dan umumnya Seperti itu Jadi Titik keseimbangan Dari MSY Untuk Biomasa itu Berada di Titik 15% Ya Nah Untuk yang Yelp rekrutnya Lihat Dia punya Titik paling tinggi Titik paling tinggi Ya Dari Upaya yang Digunakan Nah seperti itu Dia ada di 7,93 Bergerak kita Tingkatkan Justru dia semakin Menurun Nah inilah pola dari Yelp rekrut Dengan MSY-nya Jadi bisa dipetakan FMSY Dengan Yelp rekrut Nah dia berada Pada titik sini Justru pada saat kita naikkan Justru menurun Dia Menurun Nah seperti itu Ini yang Harus dipahami Nah Itu untuk Hubungannya Dengan Upaya Tetapi bisa juga Kita Menghubungkannya Dengan Eksploitasi Ya Eksploitasi Tinggal dari F-nya ini tadi Kita ganti F-nya kita ganti Dengan E Ya Tingkat eksploitasi Yang 0,1 0,0 Sampai dengan Beberapa Itu bisa diganti Karena dia mempunyai Nilai yang lebih Signifikan Hanya rumusnya Berbeda Ingat ya Nah Tetapi kita buatkan Seperti tadi Polanya Yelp rekrut Terhadap E-nya Nah ini semua Dihitung lagi Ya E-nya ini tadi Yang menjadi Apa namanya Menjadi Bagian yang kita Simulasikan Terhadap Yelp rekrut Yang kita hitung U Pangkat M per K Satu bagian Kemudian Yang ini lagi Bagian yang lain Nah Jadi M-nya itu 1 kurang F per M per K Atau sama dengan K per Z U-nya sama dengan 1 kurang LC per L Infiniti E-nya sama dengan F per Z Nah nilai-nilai Yang ada L Infiniti LC Z K M K Itu harus nilai Yang harus kita ketahui Yang diberikan Yang harus Diketahui Lebih awal Sehingga Dan kita Mencoba Mencimulasikan Yelp rekrut Dan Akan kelihatan Dimana titik Keseimbangan Yang paling Titik paling tingginya Tadi Seperti itu ya Nah ini Dia punya model Ketika kita Coba menghubungkan Itu tadi ya Nah ini Pada titik ini Nah setelah Dinaikkan E-nya justru Dia menurun Nah disinilah Titik MSY-nya Tadi Nah itu ya 0,7 Ya E Nah ini untuk Perbandingan Ya Nah itulah yang Dinaikan dengan Hasil perekrutatif Beverton Hall Nah kemudian Untuk model Thompson dan Bell Nah model Thompson dan Bell ini Itu sebenarnya Pengembangan dari Yang model Yang berbasis Kohot Keunggulan dari Model Thompson dan Bell ini Dia tidak hanya Memprediksi dari Sisi umurnya saja Tetapi juga Dengan masukan-masukan Data tentang Harga Jadi harga yang Diketahui Ya Jadi ada data-data Harga yang sudah Dimasukan Nah dimasukan-masukan Itu ya Dari Nilai F-nya ya Kemudian data-data Kohot Seperti itu Nah ini seperti Contoh model Thompson dan Bell Untuk data Masukan Untuk A sampai E Umurnya Umur Ya individu Kemudian rata-rata Beratnya Nilainya dalam Satu Berat ini Berapa dia punya Harga Yang kita bisa Standarisasi semua Kemudian Mortalitas penangkapan Kemudian Mortalitas total Ini yang jadi Masukan Tetapi dilihatnya Berdasarkan Kohort-kohortnya dia Kohort untuk Yang umur satu Berapa Ya dua bagaimana Tiga bagaimana Dan seterusnya Nah ini data Masukan Nah Dia lebih rinci Karena memang dia Berdasarkan Kohort umur-umur tadi Nah ketika Dimasukkan di dalam Rumus Nah ini yang tadi Yang kemudian Saya masukkan Yang dihitung adalah F-nya G-nya H-I-J-K Nah ini saya mau Berapa populasinya Yang pertama Di awal Nah kemudian Kematiannya Hasil tangkapannya Ya Nah kemudian Yieldnya Hasil tangkapan Ya Ini Ini adalah Jumlah yang tertangkap Ini adalah hasil tangkapan Ya Nah kemudian Rata-ratanya Nah dari Biomas Dan harga yang Yang sesungguhnya Dimana titik Yang paling terbaik Yang bisa dijadikan Sebagai bagian Tetapi Untuk yang Yang berbasis Kohort ini Akan kelihatan Di titik Di Kohort berapa Sebenarnya Dia punya nilai Harga itu tinggi Kemudian Biomasnya berada Pada posisi yang baik Hasil tangkapannya Demikian Itu yang dia akan Dijadikan Rujukan Dalam memprediksi ini Nah Kalian bisa melihat Dimana titik Yang paling baik Untuk Nilai K Tadi Nilai daripada Harga Ini ada di Di umur Lima Lima bulan Jadi lima bulan ini Sebenarnya Umur yang paling baik Untuk dipanen Atau ditangkap Ikannya Itulah rekomendasi Yang bisa dikeluarkan Karena nilai harganya Tinggi Biomasnya besar Yilnya juga Cukup tinggi 6.84 Nah seperti itu Itulah yang dijadikan Dasar di dalam Perhitungan Nah Bagusnya Untuk yang Thompson ini kan Dia bisa menghitung Sampai dengan harga Ya seperti itu Dan Basisnya pada Kohort-kohort Umur-umur Ya Nah seperti itu Nah Hanya saja Data yang kita gunakan Bukan data yang Bukan data hanya Bagian Satu sampel Tapi adalah Semua total Dari pendaratan ikan Nah ini yang menjadi Masalah Karena dia Cukup besar Apa namanya Usaha yang kita Gunakan untuk itu Ya untuk Mendapatkan Hasil yang seperti ini Tetapi Dia memang lebih baik Biketimbang untuk Dibanding dengan Model-model Prediksi Beverton tadi Nah itu yang Kedua Nah ini Model cara hitungannya Langkah-langkahnya Untuk kita bisa Menghitung dari F sampai Dengan K Nah ini Sudah ada stepnya Dan sangat mudah sekali Tinggalnya tambah Bagi kurang kali Selesai dapat Nah kemudian Model yang ketiga Yaitu model yang Dinamis Model-dinamis Biomasi Atau population Dynamic Model Nah ini adalah Pengembangan dari Model Skyfer Yang sudah ada Jadi model Skyfer itu Adalah model yang Tadi yang Produksi surplus Itu dikembangkan Dengan Biomas Dynamic Model Nah Hanya saja Model ini termasuk Dalam model diskret Ya Dari model Skyfer ini Yang Basisnya itu Dia Pergerakannya Yang non-linear Ya Non-linear Yang awalnya Kalau yang Skyfer itu Adalah model tetap Yang kemarin Saya sudah jelaskan Di pertemuan kedua Yang modelnya tetap Ya Nah Ini Nanti di Model dinamis Biomasi ini Tidak lagi Model tetap Dia Dia punya Nilai-nilai yang ada Itu tidak lagi tetap Tetapi dia berdasarkan Data Masukan tadi Nah Nah itu tadi Kemudian Kemudian untuk Model dinamika Dia juga Basisnya ada Pada Logistik pertumbuhan Populasi Populasi yang Pertumbuhannya logistik Jadi Dia butuh juga Nilai-nilai K tadi Kemudian Biomas Ya Ini butuh ya Untuk Kalau kita lihat Dari persamaan ini Ya Untuk Ground Skyfer Seperti ini Nanti pada akhirnya Model Produksi Surplus ini Maaf Untuk model Dynamic Biomas Model ini Ini akan Memberikan Prediksi yang Lebih Baik Ketimbang Modelnya Gram Skyfer Beberapa Pengetahuan Yang saya dapatkan Bahwa Dari hasil Analisis Memang Kadang-kadang Untuk model Produksi Surplus itu Nilai MSY-nya itu Terlampau Tinggi Ya Baik MSY Maupun MSY-nya Sehingga Kadang-kadang Tidak terlalu Baik Untuk Perikanan Sehingga Pada saat Kita lakukan Kegiatan Penangkapan Atau sudah Melakukan pengelolaan Itu justru Masih Over eksploitasi Karena memang Model Produksi Masih Terlalu Tinggi Dia punya MSY Dan MSY-nya Nah Maka Sebenarnya Model Dynamis Biomas Ini Dia coba Melihat Masalah Yang terjadi Di situ Sehingga Dia memperbaiki Model tadi Langkah-langkahnya Dari model Dynamis Biomas Ini Cukup Bagus Jadi Dia Menghitung Dulu Catch Perunit Effort Yang Diamati Kemudian Setelah itu Dia lanjutkan Menghitung Kita tentukan Dia punya Koeficien Pertumbuhan Koeficien Pertumbuhan Tinggal Dilihat Kalau Koeficien Pertumbuhannya Itu Kemudian Maaf Kita lanjut Dulu Kemudian Kita lihat Dia punya Daya Dukung Biomas Biomas awalnya Berapa Nah Ini yang Harus dihitung Nah Untuk itu Maka Kita harus Pahami dulu Apa itu R Apa itu K Apa itu Biomas awal Nah Kalau kita sudah Tahu ini Maka Kita bisa Melangkah pada Model Biomas Dynamis Biomas Ini Nah Baik Untuk itu Maka Untuk menentukan Nilai R Ini adalah Sama dengan K Untuk kita Menghitung Pada Organisme Hanya saja Kita harus Punya Prediksi Prediksi Terhadap Organisme Kalau Koefisien Pertumbuhan Organisme Yang Lambat Itu Kita Harus Tetapkan 0,1 0,2 Jadi kita Hanya dengan Kalau kita Sudah punya Data Bagus Kita Menggunakan R Yang sudah Ada Tetapi Kalau kita Tidak Punya Sama Sekali Punya Tauhan Tentang Ikan Tadi Apakah Dia Lambat Atau Dia Punya Pertumbuhan Maka Bisa Kita Tetapkan Di 0,5 Gitu Ya Nanti Nanti Akan Disetel Kemudian Dia Punya Nilai Itu Tadi Jadi Dia Ini Pada Prinsipnya Nilai Yang Bisa Kita Rubah Untuk Bisa Menyesuaikan Dengan Model Ya Seperti Itu Nah Kalau Yang Umurnya Panjang Ya 0,2 Kalau Yang Cepat Itu Ya 0,6 Di Atas Atau Seperti Ikan Teri Mungkin Bisa 0,8 Nah Seperti Itu Dia Punya Nilai R Nah Kemudian Nilai K Nah Nilai K Ini Harus Kita Lihat Betul Ya Untuk Melihat Terlebih dahulu Dari Hasil Tangkapan Optimum Jadi Kita Coba Naikkan Dulu Nilai K Kalau R Itu Rendah R Itu Ikan Yang Pertumbuhannya Lambat Kita Coba Naikkan Dulu 20 Kali Tapi Kalau Dia Punya Pertumbuhan Sangat Cepat Maka K Itu Dia Punya Apa Namanya Kemampuannya Dia Kering Kepasitinya Itu Kita Naikkan 7,5 K Kalau Yang Sangat Cepat Mungkin 5 Kali Itu Yang Kita Coba Kita Mainkan Nanti Dari Situ Baru Kemudian Kita Hitung Lagi Dia Punya Nilai Biomas Awal Biomas Awal Biomas Awal Ini Sama Dengan Kalau Dia Punya Awalnya Sangat Rendah Kelimpahan Tinggi Untuk Organisme Organisme Yang Belum Tereksploit Kalau Sudah Ada Pemanfaatan Di Titik MSY Itu 0,5 Tapi Kalau Dia Tadi Sudah Mengalami Penurunan Pemanfaatan Sudah Lebih Tangkap Itu 0,25 Dari K Seperti Itu Jadi B0 Kita Mainkan 0,25 Dari K Seperti Itu Dengan Demikian Setelah Kita Dapatkan Ini Baru Kita Masukkan Dalam Simulasi Kita Prediksi Dia Punya Estimasi BT Dia Punya Ketertangkapannya Sampai Pada Airnya Yang Observasi Kemudian Kita Masukkan Di dalam Ada Sebuah Model Yang Disitu Kita Menggunakan Model Model Yang Ada Di Excel Untuk Kita Memper Halus Dia Punya Grafik Nanti Setelah Itu Baru Kita Dapatkan Kita Hitung Dia Punya Masing-masing Dia Punya Model Sampai Pada Akhirnya Kita Tentukan LRP Dan TRP LRP Dan TRP LRP Dan TRP Inilah Yang Kemudian Menjadi Bagian Masukan Di Dalam Tengulan Kalian Mungkin Sudah Dengar Yang Namanya HCR Harvest Control Rule Jadi Aturan Untuk Penangkapan Jadi Dia Pakai Ini LRP Dan TRP Ini Dia Punya Bentuk Model Dinamis Biomas Data Yang Kita Butuhkan Sama Dengan Data Dari Skyfer Maupun Fox Jadi Tahun Hasil Tangkapan Usaha Upaya Tergantung Apa Yang Kita Mau Pakai Kapal Atau Apa Jantarikan Dan Sebagainya Ini Data-data Masukkan R-nya K-nya Biomasanya Biomas Awalnya Tanpa Pada Ini Kita Setel Dia punya Nilai R-nya Dia punya K-nya Berapa Tadi Dia punya Kering Capacity Nanti Pada R-nya Kita Dapatkan Nilai BMSY MSY FMSY Nah Dia Ini Aturan Pengendalian Penangkapan Akhirnya Nah Ini Bentuk-bentuknya Setelah Kita Ini Dari Data Ini Kita Cari Ini Tadi B0-nya Berapa Semua Kemudian Dihitung Ya Nah Kita Akan Dapatkan Kita Sesuaikan Modelnya Sesuaikan Modelnya Penyesuaian Model Inilah Tadi Itu Yang Makanya Distel Dia punya Nilai R Nilai K-nya B0-nya Nanti Dia mengikuti Model Yang ada Di alam Ada Satu Model Model Di alam Jadi Ada Di sini Yang Observasi Yang Merah Ini Yang Diamati Ini Harus Dia mengikuti Model ini Jadi Warna-warna Yang lain Yang CPU Estimasi Yang Diproyeksi Kemudian Itu Semua Biomasnya Ini Kemudian Biomas yang Diproyeksi Itu harus Mengikuti Mendekati Model yang Ada Jadi Usahakan Yang Diproyeksi Ini Ya Baik CPU Maupun Proyeksi Biomas Harus Dia mendekati Dia punya Model yang Ada Dengan Itu Makanya Dimainkan Tadi B-nya R-nya K-nya Sehingga Betul-betul Dia mendekati Setelah Dia mendekati Ini Baru Kemudian Bisa Dihitung Dilanjutkan Karena Dengan Dia mendekati Garis Ini Maka Sebenarnya Sudah Akan Mendekati Nilai MSW Yang Akan Kita Hitung Nah Seperti Itu Nah Ini Kemudian Dilanjutkan Untuk Menghitungnya Setelah Itu Kita Coba Buat Prediksi Dia Tambah Tahunnya Ya Nah Untuk Melihat Dia punya Hasil Tangkapan Dan Upaya Nah Kita Coba Apa Sama kan Dia punya Hasil Tangkapannya Upayanya Yang Kita Mainkan Nah Seperti Itu Sehingga Kita Dapatkan Prediksi Seperti Ini Begitu Pula Kalau Umpamanya Kita Memanginkan Upayanya Semua Upayanya Distandarisasi Distandarkan Dimainkan Hasil Tangkapannya Akan Kita Dapatkan Model Seperti Ini Apa Artinya Dari Model Model Ini Model Disini Adalah Ini Titik Yang Ini Itu Adalah Titik Dimana Dia Berada Pada Posisi Awal Perikanan Yang Masih Virgin Kemudian Dia Bergerak Adanya Kegiatan Penangkapan Dia Mulai Tertangkap Daerah Ini Adalah Yang Mulai Ditangkap Dan Mulai Berada Pada Kondisi Tertekan Disini Tertekan Hebat Dia Pada Titik Ini Nah Berapa Lama Dia Poli Tinggal Dihitung Tadi Kalau Kita Simulasikan Dengan Model Yang Tadi Apakah Kita Memainkan Upayanya Atau Yang Kita Mainkan Adalah Dia Punya Hasil Tangkapan Maka Akan Kelihatan Dari Dua Model Ini Berapa Lama Dia Sampai Kembali Nah Itu Dari Tadi Tahun Yang Kita Mainkan Di Bawah Tadi Ini Kapan Dia Pulih Dia Akan Bergeser Ke Sini Tinggal Dihitung 1 2 3 4 5 6 7 Jadi 7 Tahun Kemudian Dia Pulih Organisme Tadi Pada Tahun 2010 Dia Sudah Pulih Sudah Pulih Kembali Dengan Kita Mainkan Hasil Tangkapannya Upayanya Kita Standarkan Semua Nah Begitu Begitu Pula Dengan Kalau Kita Mau Perbaiki Dia Punya Hasil Tangkapan Tinggal Dimainkan Tadi Di mana Diupayanya Tadi Dimainkan Nah 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 Itu Dihitung Lagi 1 2 3 4 5 6 7 Kalau Yang Tadi Ini 1 2 3 4 5 6 7 Jadi Hampir Sama Jadi Ketika Kita Mainkan Ini Baik Upaya Maka Tangkapannya Yang kita Membuat Seperti Itu Dia Punya Kondisi Maka Kita Dapatkan Dia Punya Upaya Yang Relatif Seperti Ini Nah Inilah Model-model Yang Kira-kira Sangat Membantu Ketika Kita Menginginkan Sumber Daya Tadi Sumber Daya Tadi Kita Menginginkan Cepat Apa Tidak Kalau Kita Menginginkan Cepat Maka Bisa Saja Kita Mungkin Ada Kita Tutup Atau Kita Apa Namanya Istilahnya Itu Dizerokan Begitu Dinolkan Kondisinya Sehingga Cepat Sekali Pulih Bisa Saja Tidak Sampai 7 Tahun Bisa Saja Hanya 4 Tahun Atau 3 Ini Tergantung Kita Mau Cepat Atau Tidak Dari Kita Mainkan Upayanya Dan Hasil Tangkapannya Bisa Saja Dia Tadi Sangat Cepat Bisa Saja Sangat Lambat Tergantung Upaya Berapa Lama Kalau Umpamanya Upayanya Kita Kurangi Betul-betul Kita Kurangi Sangat Cepat Dia Akan Kulih Tapi Kalau Kita Betul-betul Masih Menginginkan Dia Itu Ada Yang Menangkap Dan Tinggal Dilihat Mungkin Saja Waktu Kulih Akan Lambat Tadi Dengan Kita Mengurangi Upayanya Atau Kita Kurangi Hasil Tangkapannya Nah Seperti Itu Ini Model Yang Cukup Bagus Ingat Disini Adalah Posisi Dimana Tadi Dia Sudah Mulai Tertekan Sini Tertekan Hebat Dan Disini Sudah Overexploitasi Benar Tinggal Kita Kapan Dia Pulih Kembali Ke Titik Nol Sini Berangkatnya Awal Kita Harapan Kita Sebenarnya Ada Disini Penangkapan Satu Dan Dua Ini Jangan Dia Masuk Ke Sini Usahkan Satu Dua Ini Sudah Mulai Tertekan Disini Tiga Empat Sini Sudah Mulai Tertekan Ter Tertekan Hebat Ini Pulih Kembali Nah Seperti Itu Dia Memangkan Upaya Saya Kira Model Kekurangan Kita Di Negeri Ini Adalah Kita Tidak Punya Data Yang Maksimum Di Data Penangkapan Kita Hasil Tangkapan Tidak Pernah Tercatat Upaya Yang Tidak Pernah Tercatat Sehingga Kita Tidak Mampu Untuk Membuat Prediksi Seperti Ini Data Yang Diambil Dari Data Hasil Tangkapan Yang Ada Di Amerika Pada Udang Merah Data Ini Dia Tersimpan Berapa Yang Bermasalah Dan Bisa Dilakukan Pendekatan Upaya Tadi Dengan Melihat Harvest Control Rulunya Tadi Nah Inilah Pilihan Pilihan Pemerintah Sekarang Harapannya Seperti Itu Bahwa Kita Mendapatkan Masukan Berapa Lama Kalau Pemahas Kita Punya Upaya Sekian Berapa Lama Kalau Pemahas Tangkapan Sekian Saya Kira Ini Menjadi Tawaran Yang Paling Baik Karena Ini Tawaran Yang Bijak Ketimbang Kita Hanya Menutup Kemudian Kita Tidak Tahu Kapan Sebenarnya Waktu Pulihnya Padahal Kalau Pemahas Ini Bisa Dijelaskan Dengan Baik Sama Masyarakat Kita Tutup Sekian Atau Kita Berikan Upaya Sekian Maka Kalian Bisa Menangkap Lagi Pada Tahun Berikutnya Atau Kapan Begitu Nah Ini Yang Harus Dipahami Oleh Pemerintah Data Ini Menjadi Sangat Bagus Untuk Model Biomas Dynamic Kan Dia Sudah Mempertimbangkan Parameter Parameter Populasi Baik Itu Adalah Kecepatan Tumbuhnya Kering Kepasitinya Biomasanya Dari Biomas Awan Nah Semua Sudah Dipertimbangkan Sampai Pada Airnya Organismen Tadi Itu Nah Itulah Yang Mesti Kalian Pahami Dari Model Ini Model Dynamic Ini Seperti Itu Saya Kira Ini Yang Saya Bisa Sampaikan Untuk Materi Kita Dari Model Model Prediksi Ingat Model Model Prediksi Tadi Saya Coba Rangkumkan Semua Pada Akhirnya Kita Dapat Kesimpulan Bahwa Demikianlah Kali Kita Mempelajari Tentang Apa Pengkajian Stock Itulah Inti Dari Pengkajian Stock Demikian Untuk Materi Kali Ini Saya Tutup Dengan Ucapan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Dabarakatuh